Festival Taman Nasional dan Taman Wisata Alam Se-Indonesia digelar di pelantaran Candi Prambanan Sleman, Yogyakarta. Peringati Hari Konservasi Alam Nasional, diajak ini masyarakat diajak untuk kenali keaneka ragaman hayati yang ada di Indonesia serta mencintai alam. Kenali keaneka ragaman hayati di Indonesia, sangat penting untuk menembuhkan kecintaan akan lingkungan dari sumber daya alam Indonesia. Peringati Hari Konservasi Alam Nasional 2018, ajang bertajuk Festival Taman Nasional dan Taman Wisata Alam Indonesia diikuti puluhan perwakilan dari seluruh Indonesia. Tiap Taman Nasional tampilkan keaneka ragaman hayatinya, baik berupa binatang ataupun tanaman langka yang jadi endemikas daerahnya. Mulai dari Taman Nasional Gunung Palung dengan orang hutannya, Alaspurwo dengan wisata alam, Punaken dengan keindahan bawah lautnya, hingga Taman Nasional Kayan mentarang dengan lokalitas suku Dayak yang menghuni di kawasan tersebut. Adanya ajang ini disambut antusias pengunjung. Selama ini mereka tak mengetahui ada banyak Taman Nasional dan wisata alam di Indonesia. Baru lihat-lihat pameran. Ada yang menarik gak sih? Ada. Apa? Ini tuh dari luar Jawa gitu-gitu. Yang menarik apa? Ada, apa ya? Belum pernah lihat atau pengen? Belum pernah lihat baru kali ini. Pengen berbunjung ke sana? Nah, pengen sih. Ajang ini bertujuan untuk kenalkan keaneka ragaman hayati, serta tumbuhkan kecintaan pada lingkungan. KAN-nya diikuti oleh seluruh Taman Nasional maupun Balai Konservasi se-Indonesia. Yang ikut pameran seluruh Indonesia, wakil-wakilnya sudah ada. Dari Taman Nasional maupun Balai Konservasi. Harapannya, masyarakat semakin mengenal Taman Nasional maupun Taman Wisata Alam dan kita bisa menjaga alam secara bijak. Tak cuma stand dari peserta, pengunjung juga dihibur dengan berbagai kegiatan mulai dari lomba fotografi dan tarian-tarian khas dari masing-masing daerah peserta. Sikit Pamungkas melaporkan untuk NET.